Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siap Pemirsa Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia Siang Kali ini bersama Anda dan juga Celia Ada beragam informasi yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda Pemirsa Ada informasi apa nih Celia? Di Aki Siang hari ini kita akan berbicara mengenai labubu yang akhir-akhir ini viral Apakah ini konsumtif atau FOMO di Indonesia? Tapi sebelum itu Pemirsa kita hadirkan informasi pertama untuk Kada Polisi berhasil berangkap tersangka pelaku pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariamat, Sumatera Barat Upaya pengejaran dan penangkapan terhadap IS Tersangka pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari Terekam dalam kamera amatir milik warga IS ditangkap kami sore sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia bagian Barat Di wilayah Padangkabau, Nagari Kayu Tanam Di sebuah rumah milik warga IS bersembunyi di langit-langit rumah warga Penangkapan IS terjadi pada hari ke-11 pengejarannya Sejak ditetapkan sebagai tersangka Selama itu pula, polisi menyisir sejumlah tempat termasuk kawasan perkebunan, hutan, dan perbukitan Yang diduga menjadi lokasi persembunyian pelaku Terakhir, polisi mempersempit wilayah pencarian dalam kawasan hutan Yang ada di empat nagari di kecamatan Duokali Sebaleh, Kayu Tanam Kini, tersangka IS sudah diamankan Di Polres Padang Pariyaman Untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan Dari Padang Pariyaman, Sumatera Barat Andri Syahputra, TV One, mengabarkan Pemirsa Kapolres Padang Pariyaman, AKBP Ahmad Faisal Amir Membenarkan bahwa yang diamankan merupakan tersangka utama pelaku pembunuhan dia Gadis penjual korengan Penangkapan dilakukan di langit-langit atau plafon sebuah rumah kosong Untuk sementara ini, pemirsa motif dari pelaku Sesuai dengan isu yang berkembang Yaitu pembunuhan dan pemerkosaan Berikut penyataan dari beliau Berhasil kita amankan tersangka yang selama ini kita kejar Semenjak pagi kami sudah mengarahkan dan kami instruksikan kepada seluruh masyarakat Sejak subuh itu melakukan pencarian Menyisir tempat-tempat yang kami belum pernah sentuh Dan ada satu rumah yang kosong Yang kami sebelumnya sudah sering lalui pencarian itu Tersangka ada di dalamnya Dan berkat dari masyarakat informasi Kemudian kami langsung tim Langsung datang Dan tersangka Berada di Atap rumah Untuk motif kami dalamin Besok Rilis bisa disampaikan Berapa orang pekuat sementara Pemirsa seorang warga di bangkalan Madura, Jawa Tibur ditemukan tewas Usai tertimpa reruntuhan kayu dari kandang ayam yang terbakar Kandang ayam yang terbengkalai tersebut ludes di lalap Korban Sulaiman Perinsial SU dinyatakan meninggal dunia di desa kerambat Kabupaten Bangkalan Madura Usai terkena reruntuhan sebuah kayu dari kandang ayam yang sedang terbakar Setelah dievakuasi warga dari reruntuhan kayu, korban dibawa pihak keluarga Kejadian berawal saat korban sedang bersih-bersih Lalu membakar sampah di lokasi peternakan kandang ayam Api yang membakar sampah tersebut tiba-tiba membesar hingga membuat panik korban Kobaran api yang terus membesar ditambah dengan datangnya angin kencang Kemudian merembet ke kandang peternakan ayam Korban berupaya memadamkan api Tanpa disadari, kayu bangunan yang dilalap api tiba-tiba roboh menimpa korban hingga ia jatuh Korban yang memiliki rewayat penyakit jantung langsung meninggal dunia di TKP Kandang ayam yang sudah tidak terpakai bekas peternakan ayam Yang sudah lama ditinggal Kebetulan tadi tukang bersih-bersihnya lagi bersih-bersih terus bakar sampah Namun karena kecepatan angin, cuaca dan sebagainya Akhirnya terbakar sehingga membesar Bangunan kandang yang telah dipenuhi semak melukar dan redaunan mengering ludes terbakar Petugas Damkar bisa berhasil memadamkan api satu jam kemudian Dari Bangkalan Madura, Dimas Farik, Abdul Rahim, TV One mengabarkan Pemirsa kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda Ini mobil odong-odong yang mengangkut belasan penumpang terguling saat gagal menanjak di kecepatan Sindang Jaya Kabupaten Tagarang, Banten Akibat dari kecelakaan tersebut, pemirsa satu orang anak dan pengemudi odong-odong harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka Sejumlah warga panik saat mobil odong-odong yang mengangkut belasan penumpang terguling di kecepatan Sindang Jaya Kabupaten Tagarang, Banten pada kami sore Dari 14 penumpang yang merupakan anak-anak dan ibu-ibu, satu anak dan pengemudi odong-odong harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius Menurut keterangan saksi, sebelumnya odong-odong ini melaju dari Telaga Bestari menuju kampung Sarongge Namun saat ditanjakan, mobil odong-odong itu tiba-tiba berjalan mundur Mobil odong-odong yang meluncur mundur membuat pengemudi bernama Iis hilang kendali dan akhirnya terguling setelah menabrak tanah yang ada di kanan jalan Kemudian masuk jalur tanjakan kampung Sarongge Nah setelah itu dia tidak kuat menanjak, kemudian odong-odong ini kembali berbalik turun, membuang ke kanan, nabrak tebing karena dorongan dari turun itu akhirnya mobil terbalik Setelah berhasil dievakuasi, mobil odong-odong dibawa pemiliknya Sedangkan dua orang penumpang yang terluka masih dalam perawatan intensif Metro Hospital Cikupa Pemirsa seorang pria yang merupakan juru parkir liar tertangkap basah, mengintip dan merekam mahasiswi yang sedang mandi di toilet Asrabah Kampus Swasta di Kota Bakasar, Sulawesi Selatan Pelaku yang kepergok penghuni Asrabah tidak bisa menggelak, lantaran dari handphone ditemukan bukti rekaman video korban Pria berinisial A, 24 tahun yang merupakan seorang juru parkir liar tertangkap basah oleh penghuni Asrabah Saat mengintip dan merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi di toilet Asrabah Putri di salah satu kampus swasta di Kota Makasar, Sulawesi Selatan Dalam rekaman video, nampak pelaku beraksi dengan memanjat dinding toilet menggunakan kursi Lalu mengintip dan merekam korban yang tengah mandi melalui lubang ventilasi Aksi bejat pelaku rupanya diketahui oleh penghuni asrama yang berada di lantai 2 yang turut merekam aksi pelaku saat beraksi Pelaku kemudian disergap oleh penghuni asrama Saat diamankan, pelaku tidak bisa mengelak Lantaran dari handphone pelaku ditemukan bukti rekaman video korban Saat ini pelaku menjalani pemeriksaan di unit tindak pidana tertentu Polrestabes Makasar Dari tangan pelaku, polisi turut menyita handphone yang berisi rekaman video korban Peristiwa itu ternyata dilihat oleh beberapa rekan mahasiswa lain yang sementara berada di tempat lain Lalu dilakukan pengambilan gambar terhadap kegiatan pelaku yang sementara melakukan kegiatan mengintip atau merekam Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan Pemirsa kondisi Faisal Dasution yang merupakan korban pengganiayaan di bagian mata oleh seseorang Saat kegiatan komunitas motor ini berangsur membaik Korban masih dirawat di area Sudecibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Video kasus pengganiayaan tersebut pemirsa ini sempat viral di media sosial Faisal Nasution, warga kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Menjadi korban pengganiayaan yang dilakukan oleh orang saat menghadiri kegiatan komunitas Vespa Di wilayah kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Aksi pengganiayaan itu pun direkam oleh seseorang hingga videonya viral di media sosial Dalam video yang beredar, terlihat detik-detik Faisal Nasution dianiaya oleh seseorang di bagian mata korban Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Bogor untuk mendapatkan perawatan medis Melihat peristiwa itu pun, keluarga korban langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Gunung Putri Dia datang ke acara Pespa, tiba-tiba ketemu temennya Di sana ada cekcok mungkin, langsunglah terjadi pengeroyokan dan pencongkelan mata Itu mata dua-duanya apa satu Pak? Dua-duanya Pak Dicongkelnya pakai apa dia Pak, menurut informasi korban? Informasi di lapangan sih, kemarin sempat ada beredar pakai alat ya Tapi di video sih kemarin kelihatannya pakai dua tangan dikocok-kocok terus matanya Sampai keluar itu matanya Pak? Yang sebelah kiri sempat mau keluar, yang sebelah kanan sudah kayak kempes kayaknya Oh berarti sekarang korban mengalami kebutaan ya Pak? Kemungkinan Pak Nah Pak, untuk dari pihak keluarga sendiri akan menempuh jalur hukum apa gimana Pak? Sudah, sudah kita laporkan ke Polsek Gunung Putri Keluarga korban menduga penganiayaan ini akibat kesalahpahaman Kasus penganiayaan terhadap korban Faisal Nasution Kini ditangani unit reskrim Polsek Gunung Putri Polisi masih memburu pelaku penganiayaan sadis ini Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan Pemirsa berkaitan dengan kasus penganiayaan sadis ini Kami hadirkan informasi langsung dari AKP Aulia Robi Kapolsek Gunung Putri beserta dengan keteragian empat orang saksi Masih lagi yang akan terus kita dalami Kemudian untuk terduga pelaku sendiri saat ini Tim masih berada di lapangan Masih dalam proses dalam pengejaran Nah, apa benar Pak yang diduga pelaku itu bersama pacarnya itu gimana Pak? Itu sampai saat ini masih kami dalami Pemirsa berkas kasus pembunuhan yang disertai dengan rudapaksa terhadap siswi SMP Di Talang Kerikil Sukarami, Kota Palembang Dijatakan lengkap dan dilimpahkan kekejaksaan Empat orang tersangka yang terlibat masih di bawah umur Pasca terungkapnya kasus pembunuhan yang disertai dengan rudapaksa terhadap AA Siswi SMP, Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan langsung bergerak cepat Memeriksa para saksi serta pelaku Kini berkasnya sudah dianggap lengkap dan sudah dilimpahkan kekejaksaan Keempat pelakunya Baik yang ditahan di Polrestabes Palembang Maupun tiga tersangka Yang dititipkan di panti dinas sosial Ogan Ilir Sumatera Selatan Serta barang bukti diserahkan kekejaksaan Kerekas perkara telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum Artinya sudah dinyatakan P21 sudah lengkap Kemudian per hari ini penyidik melaksanakan tahap dua Artinya penyerahan tersangka dan barang buksi ke jaksa penuntut umum Kasus pembunuhan yang disertai ruda paksa terhadap korban Berinisial AA di areal pemakaman umum Talang Kerikil Sukarami Kota Palembang Dilakukan oleh empat pelaku yang merupakan anak-anak di bawah umur Dari Palembang Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan Beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa Diduga akibat kelebihan buatan Satu unit mobil truk penggangut batu jatuh ke dalam sungai Di Kelurahan Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat Mobil pembuat material batu ini terjatuh saat melintas di atas jembatan Truk dengan nomor polisi DC 8581CP Memuat material batu sekira berat 5 ton Untuk kebutuhan pembangunan bendungan pintu irigasi lahan pertanian Namun saat melintas di atas jembatan besi, jembatan sebelah kanan tiba-tiba patah Sehingga mobil miring dan terjatuh ke dalam sungai sedalam 5 meter Beruntung kejadian ini tidak ada korban jiwa Lantaran sopir berhasil menyelamatkan diri Dengan cara melompat keluar dari mobil saat terjatuh ke dalam sungai Namun kerugian ditaksir jutaan rupiah Akibat kejadian ini, aktivitas warga jadi terganggu Sebab jembatan ini merupakan akses jalan satu-satunya Menuju ke kebun untuk mengangkut hasil pertanian warga menuju ke kota Terima kasih telah menonton! Pemirsa Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia siang Ini setelah 11 hari buron Polisi akhirnya berhasil menangkap Indra Septiarban Tersangkap pembunuh dia Kurnia Sari Gadis penjual korengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat Pelaku ditangkap aparat saat bersembunyi di loteng sebarubah kosong Indra Septiarban tak berkutik saat polisi menemukan lokasi persembunyiannya Di loteng sebuah rumah kosong di kawasan Padang Kabau Kecamatan Duo Kalisabaleh, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat Tersangkap pembunuh gadis penjual korengan Nia Kurnia Sari itu Berhasil ditangkap setelah 11 hari diburu polisi Sementara itu di dalam dan luar rumah lokasi persembunyian tersangka Telah banyak warga yang berkumpul Mereka geram dengan kejahatan keji yang dilakukan pelaku Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan Indra Septiarman adalah pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan Terhadap Nia Kurnia Sari Masyarakat bahu-membahu untuk melakukan penyisiran Dan ada satu rumah yang kosong Yang kami sebelumnya sudah sering lalui Pencarian itu Tersangka ada di dalamnya Dan berkat dari masyarakat Informasi kemudian kami langsung tim Langsung datang Dan tersangka Berada di Atap rumah Ini benar-benar tidak nampak kalau secara Penglihatan biasa Ataupun penyisiran biasa Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif Untuk menggali motif tersangka membunuh korban Polisi juga memeriksa sejumlah saksi Termasuk pihak-pihak Yang diduga membantu tersangka Selama melarikan diri dari kejaran aparat Dari Padang Pariyaman, Sumatera Barat Andri Syaputra TV One mengabarkan Pemirsa setelah tersangka ini ditangkap Informasi baru apa dari Polres Padang Pariyaman Sudah ada rekan kami Andri Syaputra Andri silahkan dengan laporan Anda Ya, sini dapat saya laporkan Bahwasannya jam 11 tadi Kapolda Timbar bersama jajaran Melakukan press release Bersama wartawan Yang mana di press release tersebut Ada beberapa Ungkapan Kapolda mengenai Kasus penggunuhan Atau kasus penggunuhannya Gadis penjual gorengan Setelah tertangkapnya Tersangka Insya S ini yang disebut Indra Jadi ada beberapa yang disampaikan Kapolda Timbar tadi Mengenai Memang si pelaku ini Mempunyai niat Membunuh si Simia Dengan cara Mengejar Tertangka dari TKP pertama Adanya Dari TKP pertama Adanya Perkelahian disana Terus Penyaretan juga ada Yang disampaikan Oleh Kapolda tadi Ada penyaretan korban Dan korban diperkosa ini Dalam keadaan Pinsan Ataupun Belum bisa dipastikan Apakah ini Keadaan sinia Saat diperkosa Sudah meninggal dunia Apakah Masih Dalam keadaan Pinsan Tadi Kapolda Tadi Kapolda mengatakan Bahwasannya Untuk hasil forensik Selanjutnya Itu akan disampaikan Nanti Yang Dari pihak yang Yang berwenang Dari hasil tersebut Sementara Hasil forensiknya Seperti itu Dalam keadaan Apakah Si Tersangka itu Memperkosa Dalam keadaan Meninggal dunia Atau Masih dalam keadaan Hidup Begitu Selly dan Ana Andri Kami juga ingin tahu Hubungan Antara pelaku Dan juga korban Ini apakah Memang saling Mengendal Satu sama lain Dan motifnya Apa Melakukan Pemerkosaan Dan pembunuhan Sejauh ini Menurut Penyampaian dari Kapolda Sumbar Pagi Memang Ini Hanya berupa Kesempatan Kesempatan Dan Timbulah Niat Di sana Untuk melakukan Pembunuhan Dan pembunuhan Tersebut Hanya motifnya Nafsu Seperti itu Selly dan Ana Oke Andri Tapi apakah Anda bisa Menjelaskan kepada kami Mungkin modus Yang digunakan Seperti Informasi yang kami Dapatkan Bahwa Ini tersangka Ini beberapa kali Membeli gorengan Dari Nia Apakah itu betul Ataukah Memang ini Sudah dipendam Sejak lama Atau seperti apa Andri Ya Sebelum Sebelum Apa Sebelum CSK ditemukan Meninggal dunia Atau Dibunuh Itu sebelumnya Yang terpengar tadi Kronologinya Memang sempat Membeli gorengan Membeli gorengan Setelah Membeli gorengan Tersebut Ke Korban Nia Itu kan Pergi Dan Karena ada niat Dari fungsi pelaku Tersebut Makanya Si korban Disusul Dan Disitilah Terjadi Apa Pemerkosaan Dan Pembunuhan Dari Dari TKP pertama Ditemukan Gorengan Hingga TKP kedua Disumusannya Bilbab Dan TKP terakhir Tempat Nia Ditemukan Tertubur Disana Ada Rentetan Peristiwanya Dan Dari TKP Dari Pelaku Jalan 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 setapak Yang mana Di samping Kiri Maupun Kanan Itu Persembunan Persembunan Warga Tepatnya Itu Persembunan Turian Jadi Memang Setiap Harinya Nia Dikatakan Hilang Itu Hingga Maghrib Hingga Habis Hingga Maghrib Belum pulang Jadi Keluarga Khawatir Dan Mencoba Untuk Mencarinya Dengan Cara Menghubungi Sanak Pemilinya Artinya Adakah Informasi Bahwa Pelaku Ini Sempat Mengintai Nia Terlebih Dahulu Sebelum Akhirnya Menjalankan Aksinya Ya Dari Keterangan Kapolda Tadi Memang Ini Masih Pengembangan Dan Masih Dilakukan Buka Pengembangan Bukti-bukti Dan Fakta-fakta Lainnya Memang Ada Unsur Di sana Pasal Penggunuhan Berencana Juga Ada Unsur Penggunuhan Dan Ada Pasal Pemerkosaan Juga Disini Juga Ada Pasal Mengenai Narkoba Juga Karena CSK Pada Saat Menemukan Barang Bukti Juga Ada Barang Bukti Berupa Bong Dan Alat Isap Yang Telah Dipakai Pada Saat Itu Jadi Untuk Keterangan Lebih Lanjutnya Pihak Dan Pemilik Polisi Masih Mengumpulkan Fakta-fakta Dan Melakukan Penyidikan Terhadap Kasus Dugaan 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 Untuk Mengenakan Pasal Yang Apa Nantinya Karena Tersangka Itu Masih Dalam Tindak Penyidikan Penyidik Polda Kores Padang Padang Andri Tapi Bisa Anda Ceritakan Atau Informasikan Kepada Kami Background Dari Pelaku Ini Seperti Apa Informasinya Adalah Tetangga Atau Desa Seberang Bagaimana Korban 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 Sendiri Berada Di Nagari Gugok Namanya Sedangkan Sedangkan Si Tersangka Ini Berada Di Nagari Kayu Tanam Tepatnya Itu Di Korong Pasra Galombang Ini Memang Desa Tetangga Dari Tempat Tinggal Korban Kep Kep Pemunan Ini Memang Desa Tetangga Dan Si Pelaku Ini Memang Warga Warga Desa Pasra Golombang Atau Nagari Kayu Tanam Ini Jadi Untuk Korban Dengan Tersangka Ini Memang Tidak Mengenal Jauh Hanya Kenal Wajah Dan Kenal Nama Saja Tapi Untuk Mengenal Lebih Jauh Apakah Si Tersangka Ini Merupakan Isu-isu Yang Beredar Merupakan Mantan Dari Korban Itu Isunya Tidak Benar Begitu Seli Dan Andri Apakah Kasus Yang Dilakukan Kepada Nia Penjual Gorengan Ini Adalah Kasus Pertama Kali Yang Dilakukan Oleh Pelaku Ataupun Ini Pernah Melakukan Kasus Rupa Bagaimana Informasinya Ya Dari Keterangan Informasi Dari Warga Maupun Keterangan Dari Pihak Polres Padang Periaman Maupun Kapolda Tadi Bahwasannya Memang Si pelaku Ini Pernah Melakukan Tindak Kriminal Pada 2013 Pelaku Ini Pernah Terlibat Kasus Pencabulan Dan Si pelaku Ini Masih Di bawah Umur Dan Juga Di Tahun 2016 Pelaku Ini Terlibat Kasus Narkoba Jadi Memang Si pelaku Ini Sudah Dua Kali Terlibat Kasus Kriminal Dari Keterangan Polres Padang 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 Terima kasih Laporan langsung Andri Syahputra Dari Polres Padang 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 Kami Harapkan Informasi Terbaru Berikut Dengan Berapa Hukuman Yang Kemudian Dijatuhkan Kepada Pelaku IAS Terima Selamat Siang Pemirsa Usai Jada Apa kabar Indonesia Sia Masih Akan kembali Dengan informasi lainnya Sesuatu lagi Usai Jada Anda kembali Di apa kabar Indonesia Siang Pemirsa Ini warga Kabupaten Lebak Dihebohkan Dengan penemuan Mayat Di Pantai Muhara Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Banten Pada Kamis Pagi Saat Ditemukan Kondisi Mayat Tergeletak Dengan Buka Tertutup Lakban Atau Selotip Hitam Seperti inilah video saat warga menemukan sosok jasad di Pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten Kondisi jasad bocah tergeletak di antara bebatuan Jasad bocah yang diprediksi berusia 5 hingga 6 tahun itu mengenakan pakaian berwarna biru dengan gambar desidak bertuliskan Little Pony Dalam video juga terlihat terdapat beberapa luka lebam pada bagian dada dan kepala korban Ironisnya bagian mata hingga mulut korban ditutup rapat oleh lakban hitam Inong salah satu warga mengaku melihat sosok yang awalnya dikira plastik mengapung di pinggir muara Pantai Cihara Setelah mendekat ternyata mayat anak kecil Saksi kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada warga dan pihak berwajib Sementara itu, Kanit Res Krimpol Sekpang Garangan Aib Dadi Mas membenarkan Bahwa mayat yang ditemukan berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 5 tahun Dengan wajah yang terlilit lakban hitam Terdapat luka lebam di kedua tangannya dan kondisi mayat menunjukkan adanya dugaan kekerasan Mayat ditemukan dalam keadaan terlapar Ya artinya ada yang melapar atau setidak-tidaknya ada keterasan terhadap mayat tersebut Kemungkinan peninggal akibat dibunuh kemungkinan Saat ini mayat tersebut sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Malimpin Dan sedang dilakukan autopsi Dari Pandeglang, Banten, Andre Sofyan, TV One, mengabarkan Pemirsa kami ajak Anda menuju ke Cilegon, Banten Dimana sudah ada rekan kami, Siti Marufa, yang akan mengabarkan langsung dari sana Siti kami ingin konfirmasi, betulkah jasad bocah perempuan berusia 5 tahun Yang cirinya mirip dengan anak yang hilang, ini memang benar? Ya pemirsa berdasarkan hasil dari autopsi dan juga kepolisian Dari pihak kepolisian tadi pagi bahwa memang terkonfirmasi Bahwa anak yang ditemukan di daerah Lebak, Banten di Cihara sana Memang benar adalah anak yang hilang pada hari Selasa yang lalu Yaitu APH yang dikabarkan hilang Ataupun juga memang diambil paksa dari rumahnya Dan berdasarkan hasil autopsi memang ditemukan juga beberapa luka Termasuk juga di tangan dan juga kakinya Serta wajahnya juga atau mulutnya juga tertutup dengan lakban Sementara juga jenazah dari APH semalam sudah diberangkatkan ke Padang Dan dimakamkan di sana di tempat tinggal dari ayahnya Sementara tempat saya melaporkan ini adalah Tempat tinggal dari korban Akilah Dan di belakang sana adalah tempat kontrakan orang tuanya Dan saat di mana Akilah dijemput oleh seseorang Dan hingga ditemukan jenazahnya di Cihara Masih belum diketahui apakah maksudnya Bahwa dugaan sementara memang Akilah dikulik Karena beberapa bulan atau dua bulan sebelumnya Keluarga ini atau keluarga Akilah memang dibuntuti oleh orang yang tidak dikenal Dan juga adanya juga pengancaman dari orang-orang yang tidak dikenal Yang memang bilang bahwa akan diculik dan juga berbagai hal Dan masih belum diketahui dari unsur apakah maksudnya Kenapa itu bisa menjadi ada pengancaman atau juga kebutuhan seperti itu Karena sampai saat ini juga pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lebih lanjut Hanya memang tadi juga berasakan dari kepolisian Bahwa hari ini akan diperiksa beberapa faksi yang terkait Demikian Oke Siti Ma'rufa tadi Anda sampaikan ada beberapa ancaman-ancaman yang memang datang Hingga pada akhirnya ini bisa kita lihat bersama Bahwa seorang anak ini ditemukan tewas Boleh Anda rincikan ancaman apa yang kemudian diberikan Apakah ini juga merupakan salah satu indikasi yang berbeda begitu Ataupun indikasi kepada orang tua atau keluarga ancaman yang akhirnya membunuh seorang anak Atau bocah lima tahun Iya kalau untuk ancamannya ini terkait juga memang dengan usaha orang tuanya yang berniaga dan juga terkait hutang pihutang Tetapi ini ancaman tersebut dugaan untuk penculikan juga memang saya mendapatkan Tapi memang informasi yang saya dapatkan ini tidak langsung dari orang tua korban Karena saat dari sejak kemarin saat mendapatkan informasi orang tua korban Terutama Ibunda APH yang saat itu memang tengah hamil Langsung kontraksi ataupun juga melahirkan kemarin pagi Dan saat ini masih di rumah sakit Sementara ayah korban juga menangani dari genajah Akila Dan membawanya ke Padang Sementara untuk beberapa ancaman ya yang apa saja mungkin ancaman yang terkait Dan salah satunya yang saya dapatkan informasi adalah mengenai upaya dengan penculikan Jadi memang dari kemarin penjagaan ataupun juga Dan sebenarnya orang tua juga sudah melaporkan Pemirsa satu bulan lalu kepada kepolisian resort Cilegon mengenai pembuntutan atau juga ancaman melalui WA tersebut Tapi sampai saat ini masih belum ada Sampai saat sebelum kejadian itu memang masih belum ada penanganan Oke, Siti untuk Anda katakan tadi bahwa Sudah dilaporkan oleh pihak keluarga selama satu bulan kemarin Begitu proses pengancaman sudah dilakukan Namun memang belum ada kepastian dari pihak kepolisian Hingga akhirnya ditemukan tewas Nah, untuk pengancamannya sendiri Memang sudah dilakukan berapa lama kepada pihak keluarga Untuk pengancaman khususnya penculikan? Iya, kalau untuk pengancaman atau pembuntutan Itu dilakukan sejak dua bulan yang lalu Dan sejak dua bulan lalu selain ancaman dan juga pembuntutan Memang sudah dilakukan dari Ibunda APH Juga memang bercerita kepada para tetangga dan juga kepada temannya sendiri Dan kemarin juga yang bercerita adalah tetangganya Dan memang dia juga selalu dilanda ketakutan Ketakutan sejak adanya pembuntutan dan juga ancaman Nah, tersebut hingga melaporkan kepada pihak kepolisian Dan sampai pada akhirnya terjadi atau juga kejadian yang hari Selasa Saat ditinggal, sesaat sebenarnya ditinggal sesaat Dalam kondisi kalau Anda lihat mungkin ini adalah kontrakannya Di sebelah sana dan ini juga ada pintu gerbang yang memang tertutup Tetapi memang kondisi seperti yang terjadi siang hari ini Memang karena penculikan itu terjadi pada siang hari Kondisi di sini memang cukup sepi Baik, terima kasih laporan langsung Siti Marufa Semoga ini pelaku segera diabankan atas kasus yang dilakukan Ya kepada bocah lima tahun tersebut Terima kasih Dan pemirsa kami harus juda terlebih dahulu Saya juda Ana dan Silia masih akan menemani Anda dengan informasi Anda kembali di apa kabar Indonesia siang pemirsa Ini seorang santri pondok pesantren Azayadi di Sukoharjo, Jawa Tegah Meninggal dunia, diduga dia niaya seniornya Korban sebelumnya sempat mengalami sesak nafas Orang tua korban meminta bantuan hukum pada pengacara tanama Hotban Paris Terima kasih Terima kasih Terima kasih ...instagramnya. Saya Triwi Bowo, dan juga ini istri saya, Yuli Istri Utami. Kami orang tua dari anak kami, Abdul Karim Putrawi Bowo, korban keterasan di Pondok Azayadi. Kami sampaikan, saya mohon kepada Bapak Hotman Paris, dan juga tim Hotman 911 yang terhormat untuk dapat membantu proses daripada kasus pembunuhan anak saya. Kami mengharapkan Bapak Hotman Paris dan tim, dan juga Hotman 911 untuk mengawal proses ini sampai dengan selesai. Anak saya mendapatkan kekerasan di Pondok Pesantren hanya karena kasus sepele meminta rokok dari kakak kelasnya. Yang kami anggap ini adalah sebuah hal kecil yang menjadi sangat fatal, dan kami tidak ingin terulang ada korban-korban berikutnya. Kami berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, yang paling maksimal. Lantas, akankah Hotman dan tim kuasa hukumnya mengulurkan tangan untuk orang tua korban? Dari Solo, Jawa Tengah, FND Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa untuk mengetahui perkembangan dari kasus dugaan penganiayaan seorang santri di Solo, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan orang tua korban, Bapak Tri Wipo. Selamat siang, Pak Tri. Pak Tri, kita berduka cita atas apa yang terjadi kepada keluarga, Pak. Tapi boleh diceritakan kepada kami bagaimana perkembangan kasus ini, apakah memang sudah ditangani begitu oleh pengacara Hotman Paris atau seperti apa, Pak? Ya, untuk sampai saat ini, kita masih menunggu tim Hotman untuk menangani kasus anak saya. Ya, walaupun untuk komunikasi sudah terjalin dengan kita. Pak Tri, sekali lagi kami turut berduka cita atas kehilangan yang Bapak dan juga keluarga rasakan. Kami juga ingin tahu, Pak Tri, kronologi kejadian hingga akhirnya anak Bapak berpulang begitu dengan dugaan penganiayaan. Seperti apa? Ya, seluruh informasi yang kami keluarga terima, memang kejadian itu di pondok santri dan di kamar. Benar ya, anak saya itu kamarnya 24. Cuma karena anak saya itu support. Terus tergampang bergahup. Jadi kejadian itu di kamar 23. Mungkin saya sedang main atau gimana saya. Dan saya juga mau ngeluruskan. Kalau diberitakan bahwa kondisi saya di video tadi adalah minta. Tapi sebenarnya justru anak saya yang diminta. Oke. Saya korban pemalakan. Saya kemahatan. Oke. Pak Tri, tapi... Iya, baik. Pak Tri. Ya. Iya. Pak Tri, tapi... Pak Tri, tapi kalau kita melihat ini tadi Anda sampaikan bahwa ada pemalakan begitu yang terjadi. Apakah pernah cerita begitu kepada keluarga, kepada Pak Tri? Apa yang dialami oleh anak Bapak? Sebenarnya kalau anak saya itu selama ini itu baik-baik aja, Pak. Dia belum pernah cerita, dia ngalamin bully atau ngalamin apa-apa. Belum memang. Saya akuit. Cuma ini juga jadi pertanyaan saya. Kalau misalkan itu memang nggak ada. Kok iya anak saya yang badannya lebih besar, lebih sehat. Kok dipukul, dia nggak ngelawan. Itu... Kenapa? Jangan-jangan sebenarnya ada. Pat Tri, tahukah siapa pelakunya, pelaku pembukulan ataupun pengganiayaan terhadap anak Bapak, ini siapa saja? Sudah diakamankankah oleh pihak kepolisian? Saya tahunya sampai saat ini hanya satu orang. Dan sudah ditahan di Polres, Suku Harjo. Adakah dugaan orang lainnya, Pak, yang ikut terlibat? Ya itulah, makanya kita minta untuk autopsi itu-itu, Pak. Kan kita juga nggak tahu kejadian seperti apa. Kalau kita tanya CCTV juga nggak ada. Kita mau dapat bukti dari mana. Sedangkan kondisi kalau dilihat, anaknya juga nggak luka. Mungkin di dalam kan kita nggak tahu. Dan berapa orang yang terlibatnya juga nggak tahu. Oke. Pat Tri, tapi kalau dari pondok pesantren sendiri menanggapi kasus ini seperti apa, Pak? Ya kalau sampai saat ini, katanya ya kooperatif untuk bantu kita. Tiba ya, saya nggak sampai berpikir seperti itu. Saya berpikir bagaimana anak saya segera mendapatkan keadilan. Pat Tri, mohon maaf sebelumnya. Tadi Pat Tri katakan bahwa tidak ada luka-luka yang terlihat, namun tidak tahu di dalamnya seperti apa. Artinya pihak keluarga masih menunggu visum. Nah, ketika keluarga tahu bahwa anak bapak almarhum ini sudah meninggal dulu dia dan diberitakan oleh pihak pondok pesantren, itu awalnya seperti apa diceritakan kepada keluarganya, Pak? Ya, awalnya terlajur kurang lebih 12.30 itu istri saya dihubungi tiap pondok. Terus istri saya ngubungi saya, ya tanya ada apa? Katanya nggak tahu, disuruh ke pondok penting. Ya sudah, namanya kita orang tua, saya langsung pulang kerja. Ya tinggal kerja, kita berangkat ke pondok. Sampai di pondok itu kita udah disiapin mobil, langsung diajak. Saya juga nggak tahu mau kemana. Sampai akhirnya di perjalanan saya paksa dari prak pondok ini ada apa. Jelasin kita. Ternyata, tapi kabarkan anak saya sudah meninggal. Patri, komunikasi terakhir bersama dengan anak apa, Pak? Itu yang saya rasai, Pak. Saya itu ngasirin anak saya ke pondok. Tapi hari itu setelah kita sambangan, ngajak anak pulang. Saya nggak bisa asir, anak saya tidak bisa berjalan. Anak saya tidak ingin gocek, berjalan-jalan terakhir, dia pulang. Oke, Patri, ketika Bapak sampai di pondok pesantren, apa yang disampaikan oleh pihak pondok pesantren mengenai kematian dari almarhum anak Bapak? Ya, di pondok pesantren itu nggak diajak dengan apa-apa, Mbak. Kita cuma langsung naik mobil, mau diajak ke klinik, mau di sehat itu. Nah, kita dikasih tahu itu karena saya paksa itu di jalan, akhirnya dikasih tahu kalau anak saya sudah meninggal. Seperti itu. Kemudian karena kita masih mengatau, kita kalup di klinik itu, kita bingung kenapa ternyata saya berkelahi di pukul. Tuh. Oke, dalam satu ruangan itu, Pak, tadi Anda katakan di kamar dua tiga, itu tidak ada orang lain, hanya berdua saja, pelaku dan almarhum anak Bapak. Informasi yang saya terima itu ada, justru yang saya bingung itu. Kenapa anak saya kalau memang itu satu lawan satu nggak ngelawan? Itu, kalau satu lawan satu, kenapa nggak ngelawan? Itu kan jadi pertanyaan saya, jangan-jangan lebih dari satu orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia sendiri, berarti memang di situ ada senioritan. Pak Tri, tapi kalau Anda mengetahui bagaimana sifat atau watak dari anak Pak Tri ini seperti apa? Biasanya, apakah memang kalau misalnya dilihat, apakah dengan adanya kejadian tersebut seharusnya melawan atau seperti apa, Pak? Anak saya ini lebih berdiam. Maksudnya gampang ngalah. Dia tuh kuat. Dia tuh, ya berani anak saya nggak takut. Tumpel dia bergaul sama orang biasa aja. Yakin kalau adanya itu normal, dia bisa nelak dengan bahasa dia. Tapi saya nggak tahu itu monster itu, nggak tahu saya. Itu biadabnya hatinya, kayak apaan saya nggak ngerti. Anak saya nggak mungkin kalau ngelawan serangan prontral langsung, itu nggak mungkin. Pasti dengan bahasa-bahasa yang halus, anak saya. Kok dia sampai nyerang saya gitu, berarti dia biadab gitu, anak. Pak Tri Wibowo, sekali lagi kami turut berduka cita atas apa yang Bapak alami, keluarga alami. Semoga anak Bapak diterima di sisi Allah dan diberi keadilan untuk anak Bapak dan juga keluarga ya, Pak ya. Tabah selalu, Pak. Kuat selalu, sehat selalu, Pak Tri. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Ya, Pak. Selanjutnya mohon dibantu, Pak, untuk anak saya ini agar kasusnya... Kami doakan, Pak. Tentunya masyarakat doakan. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pemirsa, usai cedah kami masih akan hadirkan beragam informasi lainnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Fear of Missing Out atau FOMO adalah perasaan cebas atau takut ketinggalan sebuah momen. Seperti momen FOMO yang sedang ramai di media sosial saat ini, pemirsa boneka labubu. karakter boneka yang harganya mencapai jutaan rupiah. Kayaknya lucu, nih, kalau punya boneka labubu. Selainya, udah punya? Belum. Tapi tadi saya menikmati. Kayaknya lucu-lucu, ya. Tapi harganya lumayan. Mau gak, nih? Kita nanti tanyakan langsung, ya, kepada pengaman sosial. Kami ajak Anda berdialog langsung dengan Mbak Devi Rahmawati. Selamat siang, Mbak Devi. Mbak Devi, udah punya buka boneka labubunya? Aduh, itu di antriannya loh, ya, saya. Berarti udah sempat ngantri, nih, Mbak Devi. Mbak Devi, kan sekarang nih banyak sekali yang kemudian masyarakat berebut, begitu ya, mengantri. Tadi seperti yang kata Mbak Devi, antriannya untuk membeli boneka labubu tersebut. Nah, kalau kita kaitkan dengan Fear of Missing Out atau FOMO, ini berkaitankah? Jadi karena sedang tren, masyarakat berlomba-lomba membeli, walaupun mungkin harganya cukup tinggi, ya? Ya, pertama kalau konteksnya labubu ini, kita perlu pahami. Ada dua jalur, gitu ya. Satu, jalur fans. Yang mana itu sah-sah saja. Artinya sebagai seorang fans, itu menjadi salah satu komitmen atau kesetiaan bagi para fans kepada aktor atau aktris idolanya untuk menunjukkan bahwa saya mendukung Anda. Wujudnya adalah segala perbuatan, perkataan, perilaku, itu kemudian akan saya fotokopi salah satunya lewat koleksi-koleksi dari para tersohor tadi. Tapi memang menariknya, di era digital yang kemudian memunculkan tanda kutip virus FOMO, orang-orang yang kemudian tidak menjadi fans dari tokoh tertentu ketika ada keramaian, gitu ya, yang menjadi pembicaraan, tergerak untuk juga menjadi bagian dari pembicaraan tersebut. Nah, ini menjadi satu hal yang bisa positif, bisa juga menjadi tantangan sosial sendiri. Kalau kemudian upaya mengikuti apa yang sedang jadi pembicaraan atau menjadi tren itu kemudian diikuti dengan cara-cara yang tidak positif. Artinya, kalau tidak punya kemampuan daya beli, lantas mencari-cari jalan untuk membeli barang yang, mohon maaf, bukan kualitas terbaik misalnya. Atau kemudian, mohon maaf, sampai melakukan aksi kriminal, gitu ya. Harusnya bayar uang sekolah, gitu ya. Kemudian dijadikan untuk membeli barang-barang yang bisa jadi. Bukan dia butuhkan, tapi karena hanya ingin. Karena biasanya mendorong orang membeli sesuatu itu, yang tepat adalah kalau memang dia betul-betul membutuhkan. Bukan hanya sekedar ingin. Nah, ini yang menjadi tantangan serius di era digital. Kalau kita tidak mampu mengendalikan apa yang tiap hari kita konsumsi konten-konten untuk jiwa kita. Kalau nutrisi jiwa kita selalu dipenuhi dengan tayangan-tayangan yang akan membuat kita terus-menerus merasa lapar terhadap tren yang ada, hati-hati kita akan kelebihan. Bukan kelebihan berat badan, kelebihan. Apa namanya, keinginan-keinginan yang sekali lagi belum tentu pas dengan kebutuhan kita. Oke. Tadi sempat Anda sampaikan ini, Mbak Devi, bahwa memang kadang beberapa orang harus rela begitu menabung. Bahkan ada dampak-dampak yang lebih serius lagi jika misalnya FOMO ini terus diikuti pada kalangan yang mungkin saat itu belum mampu gitu ya untuk membeli labu bu ini. Tapi dampak serius apa lagi ya akan terjadi kepada masyarakat kalau misalnya FOMO ini berkepanjangan? Ya, menariknya adalah di dunia digital, di apa namanya, ekosistem digital ini, tren itu akan dengan sangat cepat berlaru gitu ya. Nah, kemampuan kita untuk mengikuti gelombang tsunami tren yang satu ke tren yang berikutnya, itu tentu akan membuat kita secara mental akan kelelahan, akan kepayahan gitu ya. Karena ketika keinginan kita untuk selalu kelihatan menjadi manusia paling terkini, terdepan, terupdate gitu, ketiga T gitu ya, terkini terdepan terupdate, kalau itu tidak dikendalikan, tentu saja akan mengganggu konsentrasi kita, kedua juga akan mengganggu produktivitas kita, karena kita hanya fokus untuk apa namanya, mengeluarkan-mengeluarkan tanpa kita memikirkan kehidupan utama kita, ini tentu menjadi sesuatu yang berbahaya, apalagi potensi virus FOMO ini akan tentu lebih banyak menjerat anak-anak muda. Kenapa? Sederhana, pengguni terbesar planet digital adalah anak-anak muda, yang artinya memang memiliki keleluasan waktu yang lebih besar, kedua belum punya tanggung jawab. Kalau orang-orang seperti saya yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, tentu saya tidak akan terlalu banyak hitu di ruang digital, karena saya punya tanggung jawab, bahwa saya harus bangun pagi, harus bekerja, harus mengajar, dan sebagainya. Yang berbahaya adalah ketika ini menjangkiti anak-anak muda yang semestinya mereka mengisi diri mereka, kehidupan mereka dengan konten-konten yang justru akan membuat mereka bertumbuh dan apa namanya produktif. Oke, Mbak Devi, kalau kita sangkut pautkan ya pembelian boneka ini dengan kompulsif ataupun mungkin saja impulsif buying, dampaknya apa ini? Mungkin faktor ekonominya akan terganggu juga kah? Tentu saja, artinya selama seseorang memiliki pendapat misalnya ketika Anda kan yang menarik itu dari trend aktor-aktor atau aktris atau tokoh dari Korea misalnya memang sudah ada penelitian dunianya. Setiap fans itu rata-rata minimal mengeluarkan kalau di dolar itu sekitar 1.400 dolar. Ini penelitian dunia ya. Kalau di rupiah kan berarti setiap orang akan mengeluarkan sekitar 20-an juta gitu dari mulai beli tiket segala macam dan sebagainya. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Itu baik-baik saja. asalkan sekali lagi apa namanya diikuti dengan kemampuan daya belinya. Yang menarik adalah dari orang yang terjangkit virus pomo bukan karena memang mereka memahami betul kenapa mereka membeli sesuatu. Ini yang akan berdampak pada apa namanya ketahanan ekonomi mereka. Artinya satu, kalau memang mereka sudah punya sumber penghasilan itu tidak apa-apa. Yang kedua, kalau mereka belum punya sumber penghasilan tapi itu mendorong mereka untuk bekerja keras dengan baik dan benar maka itu jadi bagus karena itu menjadi motivasi kan. Tapi ketika mereka memang belum punya penghasilan tapi terus-menerus terobsesi gitu ya sampai mimpi-mimpi untuk bisa mendapatkan atau mengikuti tren apapun itu karena tren ini tidak akan panjang. Nyawa sebuah tren di ruang digital itu tidak panjang. Nah itu perlu hati-hati karena kalau sampai dia tidak mendapatkannya dia bisa frustasi gitu ya bagi orang dengan karakter tertentu dia mungkin mohon maaf bisa memilih untuk bahkan menyakiti dirinya untuk menghilangkan nyawa dan sebagainya tapi kalau yang punya karakter tertentu yang lain bisa jadi dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan untuk mengikuti tren apapun bukan hanya terbatas pada boneka ini karena akan selalu muncul tren-tren yang lain. Oke tapi kalau kita melihat Mbak Devi berarti ini ada idol efek begitu ya seperti Lisa Blackpink yang berfoto bersama dengan Labu Bu ini tapi kalau misalnya Lisa berfoto dengan boneka khas dari Indonesia misalnya si Unyil begitu ya apakah ini juga akan jadi tren yang sama FOMO yang sama atau seperti apa? Tentu tentu karena memang idola itu sudah lebih dari 70 tahun kalian bisa tentang bagaimana apa namanya para tokoh para selebritis itu memang memiliki magnet yang luar biasa nah di era digital magnet itu betul-betul dengan mudah hanya dalam menghitungan detik tersebar kemanapun dan bentuk apa namanya kesetiaan para fans kepada apa tokoh idolanya itu menjadi sesuatu yang biasa saja tapi hebatnya kalau menurut saya yang perlu kita pelajari dari teman-teman di Korea adalah kehebatan dari mereka membangun kecintaan anak keloyaltas itu salah satunya adalah bagaimana fans beneran itu pasti akan berupaya melakukan hal-hal yang positif ini yang berbeda ini yang perlu kita pelajari dalam konteks pengelolaan persona para selebritis jadi yang menarik justru orang-orang yang bukan fans ini kan begitu yang kemudian karena tadi tergulung tsunami virus FOMO ini kemudian mereka ikut-ikutan kalau buat fans ini sesuatu yang baik-baik saja tidak ada masalah sebenarnya artinya bahaya juga kalau ikut-ikutan FOMO juga tanpa mengikirkan faktor ekonomi dan dampak-dampak jelek ke bawahnya terima kasih Mbak Devi Ramawati mengapa sosial sudah berbagi informasi di apa kabar Indonesia siang selamat siang Assalamualaikum waduh kalau kita berbicara soal bubu ini kayaknya gak habis-habis ya nah kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari masyarakat nanti reporter TV One rekan kami Josephine Kezia akan mengajak kita untuk melihat dan juga memancari warga sesaat lagi saya jeda pemirsa Anda kembali di apa kabar Indonesia siang pemirsa Nikita Mirzani ini berhasil menjemput paksa putrinya Loli dari apartemen dia setelah sebelumnya pemirsa ini Nikita melaporkan kekasih Loli Fadel Bajide ke pihak kepolisian Nikita Mirzani geram dengan kelakuan putrinya Laura Meizani Naseru Asri alias Loli usai melaporkan kekasih Loli Fadel Bajide ke polisi Nikita Mirzani bersama petugas polisi kuasa hukum dan beberapa kerabatnya menjemput paksa Loli di apartemennya di kawasan Bintaro namun Loli sedang tidak berada di apartemen Loli yang mengetahui ibunya datang ke tempat tinggalnya lantas mengunggah video jika ia sedang menemui Fadel saat Nikita datang Loli yang emosi mengeluarkan kata tak pantas pada ibu kandungnya dalam sebuah video lu ngapain datang ketika gua gak ada di apartemen ya jelas lah gua gak ada di apartemen orang gua tadinya ke rumahnya Fadel disini gua pengen kasih tau kalian semuanya ya kalau gua hilang atau gua gak ada kabar berarti disini ulangi siapa ulangi Nikita Mirzani ya karena dia pengen ngilangin bukti pengen ngilangin fakta kok bisa pas ketika gua lagi pergi tiba-tiba lu dateng terus lu bikin cerita seolah-olah gua kabur pinter lu licik otak lu tuh udah gua baca semuanya gua ini dari kecil sama lu ya jadi gua paham otak-otak licik lu otak-otak jelek lu otak-otak jahat lu tuh gua paham mengetahui mengetahui loli sudah dirubah di kitab birzadi kemudian meluncur ke apartemen loli dan menjemput anaknya secara paksa disitulah terjadi drama loli yang tak mau dijemput berteriak histeris loli bahkan sempat menelpon sang kekasih Fadel dan meminta tolong akhirnya loli pun berhasil dijemput paksa oleh sang ibunda penjemputan loli dari apartemen sedianya untuk keperluan visum atas laporan yang telah dilayangkan Nikita Mirzani sebelumnya Nikita Mirzani pun sempat menyesalkan apa yang telah dilakukan oleh putri kesayangannya dalam rangka karena putri dari pelapor masih di bawah umur dan untuk membuat apa membuat apa untuk membawa tersebut harus didapatkan ikunya dan dari petugas seperti itu itu pelaksanaan visum pemirsa hubungan Nikita Mirzani dengan putrinya loli ini memang sedang memanas Nikita peganggap loli ini sudah dicuci otaknya oleh sang kekasih hubungan Nikita Mirzani dan putrinya Laura Meizani Naseru Asri alias loli memang tidak baik baik saja keduanya mulai tidak harmonis jauh sebelum loli mengenal Fadel Bajideh bahkan jauh sebelum loli sekolah di Inggris hubungan hubungan keduanya semakin memanas sejak munculnya isu kehamilan loli oleh Fadel loli juga dikabarkan telah menggugurkan kandungannya loli juga dikabarkan telah mentransfer uang ratusan juta pada Fadel isu tersebut kemudian ditindak lanjutin Nikita dengan melaporkan Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan undang-undang perlindungan anak hingga aborsi Fadel Bajideh dilaporkan atas dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan pemaksaan aborsi terhadap putrinya baik Fadel maupun loli telah memberikan klarifikasi jika apa yang dilaporkan Nikita Mirzani tersebut tidak benar Fadel bahkan telah menunjuk sejumlah kuasa hukum untuk membantunya Fadel bahkan menghadirkan video kesaksian loli dalam unggahannya di akun media sosialnya isu mengenai kehamilan tersebut adalah isu yang tidak benar yang mana loli telah melakukan klarifikasi melalui akun Instagramnya sendiri bahwa saudari loli tidak pernah hamil berikut kita tampilkan buktinya selalu semuanya aku disini mau ngebuat video klarifikasi tentang isu-isu yang gak benar yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal aku disini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah terlaluan dan kelewatan banget aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja positif-positif aja tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil itu tidak pernah sama sekali dari bukti yang tadi kita sudah lihat sudah jelas bahwa isu mengenai kehamilan tersebut adalah isu yang tidak benar jadi yang perlu dipercaya itu ya seharusnya orang yang bersangkutan bukan orang-orang yang menyeberluaskan hal-hal yang tidak benar meski telah mendengar klarifikasi dari Loli dan kekasihnya namun Nikita tidak bergeming balik ke balik tapi kalau udah menjakut masalah yang dari bayi sampai besar gue jaga dengan baik tiba-tiba dengan gue torre orang lain ya itu yang bakal gue perjuang Nikita menyatakan jika anaknya telah dicuci otak oleh orang yang tidak bertanggung jawab selebriti sensasional itu kekeh melanjutkan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur itu ke jalan hukum Nikita tidak rela putri sulungnya dipermainkan laki-laki Nikita mengaku sempat menunggu kedatangan Fadel saat menjemput Loli di apartemennya tidak menunggu orang saya tadi datang ke sini juga dia gak menunjukin makan hidupnya sama sekali akhir berita yang saya tahu dia udah kabur tapi yang tiga koper dari rumahnya kondisi Loli sendiri sekarang gimana tadi itu sudah dikenal sementara itu sebelum dijemput Loli mengunggah video pernyataan jika apa yang dilakukan oleh sang bunda merupakan aksi Nikita untuk menutupi fakta yang sebenarnya disini gue pengen kasih tahu kalian semuanya kalau gue hilang atau gue gak ada kabar berarti disini ulangi siapa ulangi Nikita Merzani karena dia pengen ngilangin bukti pengen ngilangin fakta gak mau kebenaran terungkap dia gak mau makanya dia ketar-ketir gue ini dari kecil sama lo jadi gue paham otak-otak licik lo otak-otak jelek lo otak-otak jahat lo tuh gue paham gue akan kasih tahu semuanya gue akan kasih tahu kebenarannya kejelekannya kebusukannya lo yang orang-orang lo tahu lihat lo lantas akankah penjemputan terhadap loli yang dilakukan Nikita dan petugas kepolisian akan membuat hubungan ibu dan anak tersebut membaik benarkah Nikita ingin melindungi anaknya dengan melaporkan kekasih sang anak kepolisi tim TV One mengabarkan pemirsa masih dari kabar artis lainnya ini kabar bahagia sedang dirasakan oleh selebriti Irfan Hakim ya betul apa tidak putri tercintanya Aisyah Hakim berhasil membawa pulang medali bas di ajang pekan olahraga nasional PON Sumo Tace 2024 Putri Sulung Irfan Hakim Aisyah Hakim memang menyenangi olahraga berkuda sebelum mewakili Provinsi Jakarta dalam PON 2024 Aisyah memang sudah memenangkan sejumlah kompetisi berkuda dalam pekan olahraga nasional 2024 yang dikelar di Subatera Utara dan Aceh Aisyah didapuk menjadi salah satu wakil Jakarta tampil di nomor ekustrian atau berkuda kegembiraan dan rasa bangga yang dirasakan Irfan Hakim diunggah di akun Instagram pribadinya untuk mendukung sang anak bertanding Irfan sengaja berangkat ke lokasi pertandingan di salah-salah kesibukannya sementara itu sang istri sudah lebih dahulu mendampingi Aisyah bertanding di Jericho Stable Serdang Bedagai Subatera Utara Hai jadi hari ini kita mau pergi ke Medan mau kasih kejutan buat Aisyah karena bundanya itu sudah nemenin beberapa hari yang lalu kenapa dikasih kejutan karena kalau Aisyah tahu ayahnya mau datang jadi tekan dan jalur sebagai calon atlet pon berikutnya ini harus lihat suasana kayak gimana oke yuk let's go dalam unggahannya Irfan bercerita tentang perjuangan sang anak yang pernah terjatuh dari kudanya namun kemudian kembali bangkit dan berhasil merebut medali emas di PON 2024 sebelum Aisyah bertanding Irfan sempat meminta doa pada Ustaz Subahi yang saat itu memberikan tausia dalam acara molit nabi yang digelar di Kediaban Irfan Hakim kemudian besok ada power begitu dia melewati ring tanah seperti ada yang megangin insya selamat sampai bawa medali niatnya sih insya Allah doanya medali emas sama kayak kita sorga nyatanya diri daud lina jahil Aizah binti Aisyah Hakim sendiri kini masih berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA dari Serdang Sumatera Utara Ahmad Syukri TV One mengabarkan ya Pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu saya jeda kami kembali dengan informasi lain untuk Anda sesaat lagi kali apa kabar Indonesia siang Pemirsa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdi dan Romualdes Barkos dalam kunjungan kerjanya di Manila Filipina Menhan Prabowo tiba di Vilabor Air Base Manila pada Kamis pukul 7 malam waktu setempat Kedatangan Prabowo langsung disambut dengan jajaran kehormatan oleh Komandan Instalasi Udara dan Komando Pengembangan Pangkalan Angkatan Udara Filipina Kunjungan Prabowo ke Filipina untuk memperkuat kerjasama pertahanan di wilayah Asia Tenggara dan membangun kemitraan strategis antara Indonesia dan Filipina Pemirsa Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Indonesia Anindia Novian Bakri bertemu Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Jumat pagi Kunjungan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 ini bagian dari Gerak Cepat Kadin untuk membahas kerjasama bilateral antara Kadin dan pemerintah Anindia dan Mentan membahas sejumlah strategi keberlanjutan kebijakan ekonomi Indonesia khususnya dalam masa transisi pemerintahan Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto kesinambungan kebijakan ekonomi dinilai krusial guna menyesuaikan dengan visi dan strategi ekonomi yang baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto Salah satu visi yang jadi fokus utama adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa daerah dan nasional Anindia juga menekankan Kadin sebagai wadah dunia usaha akan terus bersinergi dengan program-program kerja yang dimiliki oleh pemerintah Informasi lainnya untuk Anda pemirsa tersangka kasus pembunuhan Nia gadis penjual gorengan akhirnya berhasil ditangkap polisi pada kami sore kemarin Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan ini mencinta perhatian publik lantaran empati warga atas nasib Nia dan proses pemburuan tersangka yang memakan waktu yang cukup berliku Nia Kurniasari adalah seorang gadis berjuang 18 tahun yang sehari-hari berjualan gorengan untuk membantu perekonomian keluarga Nia kemudian dilaporkan hilang dan tidak pulang ke rumah usai menjajakan gorengan sejak Jumat 6 September 2024 keluarga korban lalu melaporkan kehilangan Nia ke perangkat nagari setelah 3 hari dilakukan penjarian pada Minggu 8 September 2024 casat Nia ditemukan terkubur di lahan perkebunan di Korong Pasar Gelombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 6 Lingkung Kabupaten Padang Pariyaman Sumatera Barat setelah melakukan sejumlah penyelidikan dan memberiksa sejumlah saksi polisi pun menetapkan Indra Septiyarman sebagai tersangka pembunuhan Nia namun pada saat penetapan tersangka tersebut Indra Septiyarman sudah lebih dulu buron dan saat itu diduga melarikan diri ke hutan perburuan untuk menanggap tersangka ternyata menjadi kisah tersendiri tak hanya polisi yang sampai menurunkan anjing pelacak masyarakat setempat pun terlibat aktif memburu tersangka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini pelaku yang dianggap menguasai medan hutan dan perkebunan tempat diduga ia melarikan diri membuatnya cukup lama ditanggap petugas setelah dua pegan melakukan perburuan akhirnya tersangka Indra Septiyarman berhasil ditanggap petugas kepolisian dan warga di sebuah rumah kosong milik warga di Padangkabau Nagarikayu Tanam Padangpariaman Pemirsa Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini saya Celia Alexandra dan saya Anati Alita pamit udah diri terima kasih Pemirsa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati